Jelas Sunan Keseng itu ya di sini Disarekan di Bumi Begelen Karena dari selesai dia mensiarkan Islam kemana-mana Dia tetap kembali ke Bumi Begelen Karena memang bumi, leluhur dan bumi kelahiran Yang Sunan Keseng ya ada di Bumi Begelen Di Bumi Begelen sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat WMD Tektor Menelusuri Bumi Begelen tidak ada lelahnya Dan menelusuri Bumi Begelen Kita tidak pernah menemukan sesuatu yang Membuat kita untuk berhenti meneruskan penelusuran Hari ini WMD Tektor masih bersama Mas Untung Beliau adalah pemerhati dari peninggalan Bumi Begelen Wong Begelen Wong Begelen asli Mas Untung orangnya Sunan Keseng Siapa yang tidak kenal dengan Sunan Keseng Kiprahnya, dakwahnya Tentang sejarah-sejarahnya Asik untuk dipelajari Dan hari ini kita berada di Petilasan Atau Pertapaan Sunan Keseng yang berada di Dusun Gatep Desa Begelen Masih di Bumi Begelen Penasaran nanti apa yang akan kita diskusikan Bersama beliau Wong Begelen Pemerhati sejarah Mas Untung Tetap di WMTV Kreator Mas Untung Ini untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang sejarah Di Bumi Begelen ada Pertapaan Sunan Keseng Ini dipaksud dengan Pertapaan Sunan Keseng itu seperti apa Munggu Pertapaan Sunan Keseng Menurut pemahaman Yang saya tahu Bisa benar bisa Salah Pertapaan Sunan Keseng ini Dulu Sunan Keseng ini Bertapa disini Untuk menjaga tongkat yang ditancapkan oleh gurunya Yaitu Sunan Kalijogo Ditinggal sama Sunan Kalijogo Untuk melakukan siar Islam Dan kembali meneruskan membangun masjid yang ada di Demak Bintoro Setelah selesai pembangunan masjid Demak Bintoro Itu kurang lebih satu windu Atau delapan tahun Dia lupa Dia pernah meninggalkan Putra muridnya Untuk menjaga tongkatnya Untuk beliau melanjutkan Siar Islam Akhirnya Itu ingat Beliau kembali lagi ke Tanah Begelen Untuk mencari Sang muridnya yang disuruh menunggu tongkatnya Yang selama sewindu tadi Jadi ada kisah tentang Sunan Kalijogo Menitipkan amanah kepada Sunan Keseng Di Bumi Begelen Dengan Sunan Kalijogo Menancapkan tongkatnya Dan Sunan Keseng untuk menunggu tongkat tersebut Selama Sunan Kalijogo siar ke Demak Bintoro Membangun masjid yang ada di sana Dan pada Suatu ketika Sunan Kalijogo teringat Oh iya Aku Aku Ndwe murid Sunan Keseng Sing takkan nunggu tongkatku Dan Bumi Begelen Dan akhirnya Sunan Kalijogo kembali mencari Kembali menemui Sunan Keseng Yang ada di Bumi Begelen Bumi Begelen Tepatnya beliau bertapah Sunan Keseng bertapahnya Tepatnya dimana mas? Beliau bertapah Yang ada di samping kita ini Ini? Iya Atas batu ini Beliau dulu bertapah Untuk menunggu Tongkat Sunan Kalijogo Yang ditancapkan Di depan Tempat ini Oh gitu Jadi sahabat WMT Kreator Di sini adalah Tempat Sunan Kalijaga Menancapkan tongkatnya Dimana tongkat tersebut Ditunggu oleh Sunan Keseng Menunggu Sunan Kalijaga Yang sedang siar agama Di Dembak Bintoro Di sana Sunan Kalijaga Ada kabar Sedang membangun masjid Iya betul Jadi tempatnya disini Iya sepatnya disini Tapi waktu kembali Itu Sunan Kalijago sendiri Lupa Dimana dulu Waktu Untuk Lokasinya Lokasinya Karena Disini sudah tertutup Oleh Tumbuhan besar Selama 8 tahun Selama 8 tahun Dan bahkan Sudah penuh Padang Ilalan Dipanggil-panggil Tidak terdengar Akhirnya Dengan Apa Kekuatan Sunan Kalijaga Dengan izin Allah Akhirnya dibakar Hutan itu Dibakar Baru ditemukan Sosok Orang yang Sedang duduk Bersila di atas Batu ini Menunggu tongkat Yang ditancapkan Sunan Kalijago Nah Karena kondisinya Habis kebakar Itu Hitam Atau Geseng lah Istilah jawanya Atau gosong Nah makanya Sunan Kalijago Menobatkan Atau Bahasa Ini Menisbatkan Atau menobatkan Bahwa Yang Cokrojoyo Atau Cokrojoyo Waktu itu Dinobatkan Menjadi Sunan Geseng Untuk Membantu Mensyarkan Islam Di bumi Bageleng Yang waktu itu Memang Bumi Bageleng Masih Banyak Pengaruh Hindu Budha Itu Jadi Setelah Seperti itu Nama aslinya Dari Sunan Geseng Siapa Sebelum Dinisbatkan Sebagai Sunan Geseng Cokrojoyo Raden Cokrojoyo Raden Cokrojoyo Raden Cokrojoyo Itu Ya Sunan Geseng Sedangkan Raden Cokrojoyo Sendiri Putra Siapa Kalau Raden Cokrojoyo Itu Adalah Putra Dari Ki Mentosani Mentosani Itu Putra Dari Warosergi Warosergi Itu Putri Dari Pangeran Semono Pangeran Semono Sendiri Putra Dari Pangeran Muryo Dengan Dewi Renganis Pangeran Muryo Lebih Terkenal Zaman Dulu Dengan Ki Rojo Pandito Yang Ada Di Hargo Rojo Dan Sunan Keseng Karena Sunan Keseng Adalah Keturunan Langsung Dari Nyai Baglen Cuman Perbedaannya Mbah Nyai Ratu Agung Baglen Itu Di Zaman Hindu Buddha Sunan Keseng Sudah Memasuki Zaman Era Islam Di Baglen Jadi Semua Yang Disampaikan Ini Adalah Bagian Kita Mengukir Atau Menyampaikan Cerita Sejarah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Mengingat Sejarah Tidak Bermaksud Mengklaim Atau Menyatakan Apa Yang Kita Sampaikan Ini Adalah Suatu Kebenaran Tentang Sejarah Karena Di Luar Sana Banyak Cerita Yang Berbeda Dimana Sunan Keseng Itu Adalah Seorang Putra Dari Sebut Dan Ada Cerita Lain Lain Tapi Wang Baglen Sendiri Pemerhati Sejarah Bumi Baglen Kita Punya Cerita Tersendiri Tentang Sunan Geseng Atau Cokrot Joyo Saling Menghargai Dan Saling Menghormati Ini Demi Terus Kita Melestarikan Nguri Sejarah Bumi Baglen Kiprah Sunan Geseng Seorang Penjir Agama Setelah Dihadun Disbatkan Oleh Sunan Kalijaga Untuk Bersiar Agama Dengan Diberikan Gelar Sunan Geseng Dimana Saja Mas Wilayah Beliau Sunan Geseng Menciarkan Agama Islam Nah Setelah Mendapatkan Wahyu Kewalen Atau Gelar Sunan Yang Diberikan Oleh Gurunya Yaitu Sunan Kali Jogo Ayang Cokrot Joyo Mulai Menciarkan Islam Dari Baglen Dari Baglen Dengan Mendirikan Masjid Masjid Sunan Geseng Yang ada Di Dusun Kauman Terus Beliau Melanjutkan Lagi Perjalanannya Dengan Meninggalkan Keluarganya Hanya Hanya Untuk Menciarkan Islam Beliau Melanjutkan Perjalanannya Ke Tanah Batul Disana Dia Menciarkan Islam Dengan Bergelar Kiageng Skorokrapya Lalu Berpindah Lagi Ke Arah Timur Ke Bumi Klaten Dan Disana Dia Menamakan Diri Menjadi Bernama Kiageng Gripik Kiageng Gripik Ada di Klaten Nama Lain Dari Sunan Geseng Beliau Melanjutkan Siar Ke Pati Kesisir Utara Dari Pati Melanjutkan Lagi Ke Tegal Juga Kembanyumas Terus Ke Pekalongan Dari Pekalongan Beliau Kembali Lagi Ke Bageleng Sebelum Pekalongan Mungkin Di Magelang Ada Cerita Tentang Sunan Geseng Iya Karena Beliau Pernah Juga Belajar Agama Juga Di Daerah Magelang Beliau Di Magelang Memperdalam Ilmu Agama Terus Dari Semua Itu Beliau Kembali Lagi Ke Begelen Untuk Menghabiskan Sisa Usianya Di Bumi Kelahiran Beliau Yaitu Bageleng Bentar Mas Beliau Menyampaikan Sunan Geseng Kembali Ke Begelen Setelah Beliau Melakukan Siar Agama Islam Keliling Pelau Jawa Kembali Ke Begelen Itu Maksudnya Kembali Jasad Atau Kembali Ilmunya Saja Atau Bagaimana Itu Maksudnya Kembali Keseluruhannya Badan Baik Badan Kasarnya Maupun Setelah Meninggalkan Kehidupan Yang Farah Ini Beliau Tetap Dikebumikan Di Bageleng Dikebumikan Berarti Meninggal Iya Sebentar Mas Ada Teman Menyampaikan Kisah Jika Makam Sunan Geseng Ada Di Muntilan Ada Lagi Kisah Menyampaikan Makam Sunan Geseng Ada Di Bantul Kelater Bahkan Di Tuban Menurut Jenen Sebagai Wang Bageleng Menurut Saya Sebagai Wang Bageleng Jelas Sunan Geseng Itu Disini Disarekan Di Bumi Bageleng Karena Dari Selesai Dia Mensiarkan Islam Kemana Mana Dia Tetap Kembali Ke Bageleng Karena Memang Bumi Leluhur Dan Bumi Kelahiran Yang Sunan Geseng Ada Di Bageleng Di Bageleng Sini Gitu Ini Sahabat Web Kita Kita Tidak Mengesampingkan Atau Caranya Mengklaim Secara Utuh Jika Makam Sunan Geseng Itu Ada Di Bageleng Tetapi Ini Harus Kita Sampaikan Dari Secara Monggo Secara Bijak Disikapi Dimana Makam Sunan Geseng Berada Baik Yang Dimuntilan Dimantul Kelaten Dan Dituban Atau Dimanapun Silahkan Monggo Kami Tidak Mempersoalkan Yang Kami Sampaikan Disini Hanya Sebatas Beliau Mengingat Sejarah Dan Menyampaikan Sejarah Itu Kepada Kita Dimakamkan Di Bumi Bageleng Sunan Geseng Atau Raden Cokrojoyo Di Kebumikan Di Bumi Bageleng Dimana Di Bageleng Beliau Dilahirkan Dimana Titik Koordinat Makam Kalau Untuk Titik Koordinat Makam Sebenarnya Ada Di Sekitar Kertapan Ini Tapi Ada Wasiat Dari Beliau Melalui Mimpi Orang Yang dipercaya Oleh Orang Yang dipercaya Itu Dan Masih Keturunan Dari Beliau Suga Itu Memang Urung Titian Cine Aku Dibedar Tidak Dadi Mudorot Itu Pesan Beliau Jadi Sampai Saat Ini Yang Dipercaya Dengan Wang Set Dari Yang Sunan Itu Tidak Berani Membuka Sampai Saat Ini Tapi Saya Percaya Itu Karena Memang Sekembalinya Dari Bersiat Yang Cokrojoyo Tuhan Geseng Kebageleng Lagi Kita Sudah Membahas Tentang Siapa Sunan Geseng Beliau Dan Cokrojoyo Putra Asli Bageleng Keturun Langsung Dari Dan Beliau Mendapatkan Gelar Kewaliannya Di Bumi Bageleng Melalui Sunan Kalijaga Dan Beliau Bersiar Agama Islam Dimulai Juga Dari Bumi Bageleng Keliling Ke Wilayah Wilayah Lainnya Dan Beliau Masuk Untung Menyampaikan Jika Dalam Proses Titik Akhir Beliau Berkelana Kembali Bumi Bageleng Dan Bisa Dipastikan Lagi Menurut Versi Penjelengan Jika Raden Cokrojoyo Atau Sunan Geseng Itu Dimakamkan Pun Bumi Bageleng Ini Bagian Daripada Kita Nguri Sejarah Bukan Kita Memaksakan Pendapat Tentang Sejarah Kita Tidak Memaksakan Pendapat Tetapi Ini Butuh Proses Butuh Andil Besar Dari Teman Teman Untuk Ikut Melakukan Penelusuran Tentang Kebenaran Sejarah Bumi Bageleng Tercinta Ada Sunan Geseng Salah Satunya Sahabat WMTV Kreator Semoga Bermanfaat Apa Yang Kita Sampaikan Melalui Beliau Mas Untung Disini Kita Bercerita Tentang Sunan Keseng Atau Radin Cokrojoyo Asli WMTV Semoga Allah Mempermudah Dan semoga Bermanfaat Kembali lagi Semoga Bermanfaat Salam Dari Kami Berdua Salam Dari Pertapan Petilasan Sunan Keseng Atau Radin Cokrojoyo Berada Salam Dari Bumi Begelen Salam Untuk Masyarakat Dunia Pecinta Sejarah Dan Salam Dari Kentol Begelen Salam Dari Kentol Begelen Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Salam Bermanfaat Bermanfaat In